Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya juga tidak tahu kok tiba-tiba nama koalisi yang awalnya KKIR Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Kebangkitan itu ya karena PKB ada Kebangkitan Indonesia Raya Gerindra ada itu Indonesia Raya Kemudian berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju Ini tanpa melibatkan Caimin untuk merubah ini Nah Caimin mengatakan saya akan lapor partai dulu Nah apakah ini masalah kenapa tidak diganti namanya Oh enggak masalah Kata Caimin oh ini enggak masalah enggak penting kalau saya enggak dilibatkan Cuma saya harus lapor partai terlebih dahulu Hal itu kemudian juga dikuatkan oleh Air Langga Hartarto Ketua partai Golkar yang mengatakan bahwa itu spontan Ya itu spontan kemudian karena munculnya PAN dan Golkar Masuk koalisi bersama PKB dan Gerindra Maka spontan diubah menjadi Koalisi Indonesia Maju Dua bulan lalu kita sudah buat video ya Yang kemudian bisa jadi Caimin tersingkir dari Cawapres Ya disitu disebutkan bahwa nanti ya prediksinya adalah Prabowo Cawapresnya adalah Air Langga Hartarto Ya bisa jadi seperti itu ya dua bulan lalu ya sudah kita prediksi Nah hari ini semakin menguatkan itu apakah benar demikian seperti itu Itu bisa jadi iya bisa jadi juga tidak ya Nah apakah PKB akan tetap ya bertahan ya kita lihat nanti ke depannya bagaimana Ya karena awalnya memang PKB bersama Gerindra membuat koalisi ya kebangkitan Indonesia Raya dan itu cukup ya mencapai Predensial threshold yang bisa mencalonkan sendiri Ya di pertengahan jalan ada PAN ada Golkar yang juga bergabung Ada Kelora ada PBB yang itu juga gabung dan kemudian Tadi malam ya Prabowo mengumumkan koalisinya berubah menjadi Indonesia Maju Nah apakah PKB ditikung ya ini juga butuh analisa yang tajam ya kalau dikatakan tadi adalah Spontanitas saja ya spontanitas oh iya ini spontan saja bukan kemudian seperti ini Dan juga ada sosok Erick Thohir ya dan ini apakah menjadi sinyal bahwa Erick Thohir akan menjadi Cawapres daripada Prabowo jadi kemungkinannya Cawapresnya bisa Caimin kalau Caimin tetap bergabung PKB ya Atau Erlangga Hartarto ya nanti ketika itu berarti PKB gak tahu kemana apakah tetap bertahan Atau ya pindah ke koalisi lain atau diambil Cawapresnya adalah Erick Thohir ya ini bisa jadi karena diundang ya apakah Memang demikian nah jadi sebenarnya kenapa karena ini hari ulang apa acaranya PAN PAN mendukung banget Erick Thohir untuk bisa menjadi Cawapres jadi karena ini yang punya hajat Tuhan rumah adalah PAN Maka diundanglah Erick Thohir bukan berarti kemudian Erick Thohir ini menjadi sinyal tapi istilahnya ingin mengenalkan lah PAN ini mengenalkan Erick Thohir ya siapa tahu bisa menjadi Cawapres Nah itu kan tapi Ciaimin juga ingin ya jadi Cawapres ya tapi kita lihat kedepannya masih sangat 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 cair Sangat cair ya jadi ketiga calon presiden belum mengumumkan siapa nama Cawapresnya Ya pendaftaran juga sudah semakin mendekati 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 dan ini akan banyak sekali kita lihat ya Nah akan ada banyak kejutan kedepannya tapi ya kenapa untuk mengubah nama koalisi ya yang Ciaimin seolah-olah mengatakan Loh berarti koalisinya bubar ini koalisi KKIR ini ya koalisi kebangkitan Indonesia berarti bubar nih Wah saya harus lapar partai dulu ya karena itu spontanitas ya tanpa melibatkan Ciaimin juga Dan kemudian apa namanya tiba-tiba berubah nah Ciaimin harus mengkonfirmasi ke partai Wah sekarang koalisinya namanya berubah nah karena spontan ya katanya namanya spontan Maka Ciaimin mengatakan itu harus lapor partai terlebih dahulu Ya ini juga dikuatkan dengan pernyataan Erlangga Nah ini sangat cair masih sangat cair para pemirsa Ya kita tahu bahwa yang dikatakan ya dalam pidato Prabowo semalam bahwa kenapa dipilih Indonesia maju Karena kabinet yang Jokowi sekarang itu adalah kabinet Indonesia maju Jadi ingin meneruskan program Indonesia maju Ini ya kemudian apa ya membawa nama Jokowi lah ya untuk kemudian mengatakan bahwa kita masih searah Dengan cita-cita Jokowi ya seperti itu Nah ini juga menarik para pemirsa ya kita akan lihat ke depannya karena waktu semakin mepet Saya yakin semuanya ya pasti akan mengumumkan cawapresnya itu di last minute semuanya Ya supaya mengunci koalisi-koalisi-koalisi juga ada yang pindah-pindah itu pasti akan diumumkan Di detik-detik terakhir ya dan tinggal bagaimana melobi sana-sini melobi sana-sini yang kita lihat Nanti siapakah ya calon wakil presiden dari setiap calon presiden Ya ini menarik kita akan update terus berita ini ya kepada pemirsa semuanya Supaya kita bisa menganalisa lebih jauh Terima kasih para pemirsa kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih